Hai pernah konflik empat tahun dengan inces designer ini bocorkan tebiak share ini sebelum vakum jadi artis hai 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 Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel duster infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini pasca dinikahi reno barak share ini menyatakan dirinya vakum dan membagikan kehidupannya yang sangat berbeda share ini kerap membagikan kegiatan saat berlibur ke berbagai negara apalagi setelah di nikahi mantan kekasih Luna Maya Inches terlihat semakin glamor hidupnya kemewaan share ini ternyata pernah membuat sahabat dekatnya sampai mau pingsan karena kekurangan oksigen cerita itu disampaikan oleh desainer sekaligus personal shopper share ini saat itu menjadi klien karen delano ketika masih berjaya sebagai penyanyi solo tepatnya sebelum menikah dengan reno barak ada tantangan tersendiri bagi karen delano sampai bisa memperlihatkan kepiawayanya di hadapan Inches karen delano terutama pernah diminta menangani saat Inches mengadakan konser tunggal dengan pernak-pernik melimpah dikenal dengan gaya glamor dan modis syahr ini memang tak bisa melepaskan kemewahan di tubuhnya maka penampilannya saat itu harus juga dibuat seglamor mungkin kerap disapa prinses syahr ini itulah yang membuat kesan pada penampilannya semakin mewah karen tak bisa melupakan pengalaman karen terlibat di konser syahr ini yang digelar oleh sebuah stasiun TV swasta beberapa tahun lalu waktu itu syahr ini harus tampil dengan tujuh baju bergaya kotor yang kalau mau dipakai atau dilepas butuh waktu yang cukup lama ungkap karen maka penampilannya saat itu harus juga dibuat seglamor mungkin kerap disapa prinses syahr ini itulah yang membuat kesan pada penampilannya semakin mewah karen tak bisa melupakan pengalaman karen terlibat di konser yang digelar oleh sebuah stasiun TV swasta bahkan ia sampai harus berlarian dan karen hampir kehabisan nafas karena hanya diberi waktu sedikit untuk mengganti penampilan inces deg-deganya luar biasa sampai bikin ngos-ngosan banget dan aku end up pakai bantuan oksigen tampaknya syahr ini memang memiliki sifat keras hati terbukti konflik karen dan syahr ini itu berlangsung sampai empat tahun lamanya meski kini inces mengaku sedang vakum tapi pengalaman itu tentu tak akan pernah di lupakan oleh karen delano hal ini diungkap oleh karen delano melalui acara bisik-bisik tetangga yang diunggah di kanal YouTube mob channel mulanya karen delano ditanyai tentang dampak pandemi COVID-19 ini ke profesinya tak ditampil pria tersebut pandemi ini jelas membuat usahanya sangat terdampak terlebih fashion sendiri bukanlah kebutuhan primer bagi orang-orang banyak meski begitu karen delano mengaku sangatlah bersyukur jelas soal anak tak bisa jawab saat ditanya syahr ini tinduk syahr ini kebahagiaan lain sejak melika dengan konglomerat reino barat syahr ini memang tak lagi menyanyi dari panggungnya bahkan gaya hidupnya pun sudah berbeda seakan menarik diri dari publik meski selalu tampil mesra dan berdoa dengan sang suami sampai saat ini syahr ini belum juga memiliki keturunan sebelumnya syahr ini sempat mengakui menjalani program hamil sambil menyinta doa pada publik namun tetap saja belum ada perubahan atau sabar baik darinya bahkan dari undangan dirinya di media sosial pun tak menunjukkan perubahan fisik yang menembakkan dirinya hamil sampai akhirnya ia dan reino barat pun hanya bisa pasrah dengan tindak Tuhan soal ngomongan tak ditanyai soal anak pun syahr ini tak bisa menjawabnya dan hanya meminta doa belum bisa aku jawab nanti kalau sudah mengarah ke sana aku akan share lagi ke kalian kata syahr ini kini syahr ini lebih kering menunggu keadirnya berjalan-jalan luar negeri baik dengan sang suami atau dengan serabatnya ia terap kali menentukan undangan sedang berfoto ditambah dengan cat syahr ini waipi on jati tulis syahr ini 표 iban silatkan adik merasak rased produk 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 Syarini timbul harta pribadinya sebelum nikah dengan Reino Barat. Tidupan Syarini memang tak pernah luput dari perhatian publik. Salah satunya yaitu saat Syarini menjawab pertanyaan soal saldo terakhir di rekeningnya. Biasanya kebanyakan artis akan belak-belakang dan pamer saat ditanya soal saldo-nya. Misalnya Raffiamat yang menyiapkan dua kartu ATM untuk pamer jumlah saldo rekeningnya. Kartu pertama Raffiamat berisi Rp43 juta dan yang kedua Rp131 juta. Dimana jika dijumlahkan totalnya mencapai Rp174 juta. Sementara Nikita Mirzani lewat Youtube Bili Syarputra juga ikut tren pamer saldo itu. Nikita Mirzani menginginkan Bili untuk melihat satu dari beberapa ATM yang dimilikinya. Melihat jumlah uang Nikita Mirzani di monitor ATM, Bili Syarputra pun terjengah. Di monitor itu tertera uang Nikita Mirzani senilai Rp1,3 miliar. Nikita mengklaim kartu ATM-nya ini hanya untuk keperluan membeli makanan ringan di warung. Sementara Syarimi justru memberi jawaban yang tak terbuka. Dalam video yang diunggah di Youtube ke Prinses Syarimi pada 4 September lalu. Isteri Reino Barak ini menjawab pertanyaan berapa jual saldo terakhir rekening Inces. Ia justru mengaku tidak mengetahui sama sekali berapa uang dalam rekeningnya. Pasalnya semua tabungannya disimpan oleh sang ibu Watinur Hayati atau yang kerapi siapa ibu Citar. Nggak tahu yang dipen semua keuangan Inces adalah ibu Citar. Jadi Inces nggak tahu berapa uang Inces? Ujar mantan berkandungan anak Hermansyah itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!